Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel saya Aksan Channel Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dong Biar saya makin semangat belajar bersama teman-teman semua Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang persiapan tes CPNS Di video kali ini kita akan bahas tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK Dengan materi organisasi pergerakan nasional Laporan dari teman-teman yang sudah tes Ternyata banyak soal yang menanyakan tentang tokoh-tokoh dalam pergerakan nasional Seperti siapa host Cokro Aminoto Apa peran dari Dr. Sutomo Apa peran dari Wahidin Sudirou Sodo Dan masih banyak lagi yang lainnya Belum belajar? Tenang, seperti biasa sudah saya rakumkan buat teman-teman semua Dan di akhir nanti kita akan latihan soal Langsung saja biar tidak lama-lama kita check it out Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan Secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diperantas oleh penjajah Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam perperangan tersebut Dan akhirnya masa perjuangan fisik berakhir Kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern Itu bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik Dan pada akhir abad ke-20 Para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah Melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang Tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan Sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masa pergerakan nasional Muncullah organisasi-organisasi yang bersifat modern lebih terarah dan lebih terorganisir Dan berikut adalah organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional Budi Utomo Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirawusodo Yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan Selain mensosialisasikan pendidikan Terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu Dana pendidikan tersebut disebut dengan Study Fund Kemudian pada tahun 1907 Terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirawusodo Dengan Sutomo seorang mahasiswa Stovia Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirawusodo Lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia Dan beranggotakan mahasiswa Stovia Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional Sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional Sarekat Islam Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam Yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo tahun 1911 Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal Agar dapat bersaing dengan pengusaha non lokal yang memonopoli perdagangan batik Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 Yang diketuai oleh Hos Cokro Aminoto Setelah menjadi Sarekat Islam Keagotaan Sarekat Islam menjadi semakin besar Karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam Akan tetapi pada tahun 1921 Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu Yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis Ada pun yang disebut dengan Sarekat Islam Putih adalah SI yang berpusat di Yogyakarta Toko tergabung dalam organisasi ini adalah Haji Agus Salim dan Agus Mu'is Sementara untuk Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis Toko yang tergabung dalam organisasi ini adalah Semaun, Alimin dan Persona Indis Cipartis Indis Cipartis didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 Pendiri organisasi ini antara lain Dr. Dawos Dekar atau Danudirja Setia Budi RM Suwardi Surya Diningrat atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewan Toro Dan Dr. Cipto Mangunkusumo Mereka kemudian dikenal sebagai tiga serangkai Indis Cipartis bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme Menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra Serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang berdeka Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda Kritik tersebut ditujukan melalui tulisan RM Suwardi Surya Diningrat Yang berjudul Aks Ik En Nederland Was Seandainya aku seorang Belanda Karena itu pada tanggal 4 Mei 1913 Indis Cipartis dianggap sebagai partai terlarang Dan ketiga tokohnya diasingkan ke negeri Belanda Perhimpunan Indonesia Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 Awalnya organisasi ini diberi nama Indis Cipare Dininging Oleh Sultan Kasayangan dan RM Notosunoto Kemudian pada tahun 1925 Indis Cipare Dininging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa Dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Mohamad Hatta, Cip Tomaon Kusumo dan Suwardi Surya Diningrat Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri Dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut dengan Hindia Putra Dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka Indis C Sosial Demokatis C Vereniging ISDV ISDV didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Snifflet Anggota Vanitya Buru Sosial Demokrasi Belanda Dan rekan-rekannya di Surabaya Organisasi ini menganut faham marxisme Yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia Pada 23 Mei 1920 Tidak lama kemudian kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia Atau PKI pada Desember 1920 PKI diketuai oleh Semaun dengan Darsona sebagai Wakil Ketua Dan Berksma sebagai Sekretaris Partai Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Ali Min, Prawi Rodirjo dan Musso Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera Yang kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda Akibat aksi ini PKI dianggap sebagai partai terlarang Serta tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah Dan Boven di Gul Partai Nasional Indonesia Pada awalnya PNI adalah perkumpulan yang dibentuk Insinyur Soekarno Yang bernama Al-Gemene Study Club Pada tahun 1925 Karena adanya perkumpulan ini Berdirilah partai politik baru bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI Pada tanggal 4 Juli 1927 Tokoh-tokoh yang tergabung adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokrohadi Suryo, Mr. Sunario, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya Anggota PNI semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929 Empat tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangko Projo, Maskun, dan Supriya Dinata Ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung Dalam proses persidangan, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia menggugat Oke teman-teman, semoga pembahasan perusahaan bisa mengingatkan kembali memori teman-teman Tentang sejarah pergerakan nasional sudah kita pelajari bersama waktu itu di SMP dan SMA Oke, langsung kita ke latihan soal Soal pertama Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama didirikan pada tanggal 2 Mei 1928 20 Mei 1928 2 Mei 1908 20 Mei 1908 22 Maret 1908 Mana jawabannya yang benar? Pasti sudah tahu dong, kan kita sudah bahas sebelumnya Oke, sudah jelas ya Jawabannya adalah D 20 Mei 1908 Atau 1908 Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 Dan diketuai oleh Dr. Sutomo Pendiri Budi Utomo ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo Ingat Ini yang harus teman-teman ingat dan jangan sampai tertukar Karena pendiri Budi Utomo ini adalah Wahidin Sudirohusodo Ketuanya adalah Dr. Sutomo Jangan sampai tertukar Karena beberapa teman mengatakan soalnya ada yang bertanya tentang Wahidin Sudirohusodo Ada yang bertanya tentang Dr. Sutomo Maka teman-teman harus ingat Pendirinya adalah Wahidin Sudirohusodo Dan ketuanya adalah Dr. Sutomo Kita ke soal nomor 2 Indis Cipartis adalah organisasi yang bergerak di bidang politik Pendiri Indis Cipartis dikenal dengan sebutan 3 serangkai Yaitu A. Insinyu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Cip Tomaun Kusumo Atau B. Dawes Dekar, Dr. Cip Tomaun Kusumo, dan Suwardi Suryaningrat Atau C. Dr. Cip Tomaun Kusumo, Dr. Sutomo, dan Dawes Dekar D. Ki Hajar Dewantoro, Dr. Sutomo, dan Dawes Dekar Atau A. Insinyu Soekarno, Dr. Sutomo, dan Dawes Dekar Masih ingat sudah kita bahas sebelumnya Jawabannya adalah B. Dawes Dekar, Dr. Cip Tomaun Kusumo, dan Suwardi Suryaningrat Pembahasannya sudah jelas ya Indis Cipartis didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 Dibandung oleh tokoh 3 serangkai Yaitu Dawes Dekar, Dr. Cip Tomaun Kusumo, dan Suwardi Suryaningrat Soal nomor 3 Meningkatnya kegiatan politik perhimpunan Indonesia Setelah tahun 1925 mengakibatkan Nah ini juga titik sudah saya bahas Sudah ada di pembahasan barusan A. Pemberontakan komunis pada tahun 1926 B. Ali Sastromi Joyo, dan 3 orang lainnya ditangkap dan diadili di Den Haag C. Muhammad Hatta ditangkap dan diadili oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1927 D. Soekarno, dan 3 orang lainnya diadili di Bandung Atau E. Suwardi Suryaningrat diasingkan ke Belanda Sudah jelas ya 5, 4, 3, 2, 1 Baik jawabannya adalah B Ali Sastromi Joyo, dan 3 orang lainnya ditangkap dan diadili di Den Haag Kita bahas bersama ya Perhimpunan di Indonesia merupakan sebuah perkumpulan orang Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Belanda Mereka menuntut kemerdekaan Indonesia Hal ini menyebabkan toko-toko perhimpunan di Indonesia ditangkap dan diseret ke pengadilan Den Haag Pada 27 September 1927 Selanjutnya Nomor 4 Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini Dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia Yang dilakukan oleh A. Para Kiai B. Kaum Pelajar C. Masyarakat Peribumi D. Pedagang Atau E. Kaum Ulama dan Tumenggung Sudah jelas ya Tokoh-tokoh yang ada hampir di semua organisasi pergerakan nasional Itu semuanya rata-rata adalah Ya, jawabannya adalah kaum pelajar Kita bahas Hadirnya pergerakan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik Dengan semangat nasionalisme Dipelopori oleh kaum terpelajar dan profesional Hal ini ditunjukkan dengan perubahan cara memperjuangkan kemerdekaan dengan cara organisasi berskala nasional Kita bahas ya Oke, nomor 5 5 ini soal bonus buat teman-teman ya Karena beberapa teman mengatakan tentang Bandung Lautan Api sering keluar Tujuan di bumi hanguskan kota Bandung sebelum para pejuang meninggalkan Bandung untuk mengungsi adalah A. Ada perintah dari Oknum TRI yang berpihak pada sekutu B. Agar sekutu tidak mau datang ke kota Bandung karena seluruh kota sudah terbakar C. Agar sekutu tidak dapat memanfaatkan sarana-sarana yang penting sehingga mereka tidak dapat menguasai wilayah tersebut D. Membunuh tentara sekutu yang sudah ada di kota tersebut Atau E. Ada perjanjian sebelumnya antara tentara sekutu dengan para pejuang Kita sudah pelajari waktu itu di SD, di SM, di SMA Jawabannya adalah Baik, yang beneran adalah C Agar sekutu tidak dapat memanfaatkan sarana-sarana yang penting sehingga mereka tidak dapat menguasai wilayah tersebut Kita bahas Awal mula di bumi hanguskannya kota Bandung adalah tentara sekutu mengultimatum para pejuang untuk mengusungkan kota Bandung Ultimatum itu dilancarkan sekutu sebanyak dua kali dan baru pada ultimatum yang kedua Yaitu pada tanggal 23 Maret 1946 Para pejuang meninggalkan Bandung Namun sebelum meninggalkan kota Bandung Para pejuang membumi hanguskan kota Bandung Dengan tujuan agar sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital Oke teman-teman demikian tadi pembahasan kita tentang pergerakan nasional Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan Bisa menjadikan tambahan modal teman-teman untuk menghadapi tes CPNS Dan saya doakan semoga teman-teman semuanya berhasil tahun ini Bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton